Halo Pemirsa, apa kabar? Masih dalam suasana tahun baru dan tentunya jumpa kembali dalam Salo Secret, spesial tahun baru. Program yang mengulas informasi dari rahasia kecantikan kesehatan para selebritis ataupun publik figur tanah air yang dikemas secara informatif dan menarik. Tahun baru menjadi momen yang dinantikan sejumlah publik figur untuk bisa selalu berubah menjadi lebih baik dari tahun ke tahunnya. Tidak hanya karir, namun juga urusan kesehatan dan penampilan. Hmm, apa ya rahasia-rahasia kecantikan dan kesehatan dari sosok selebritis ataupun publik figur yang akan kita bahas kali ini? Pemirsa, temukan jawabannya hanya di Salo Secret, spesial tahun baru. Pemirsa tahun baru tentu saja tahun yang banyak dinantikan oleh setiap manusia. Yang ada di dunia, setiap momen pergantian tahun tentu menjadi refleksi diri dan perbaikan diri ke arah lebih baik. Di tahun yang baru, semua cita-cita dan pengharapan menjadi satu kesatuan yang dipanjatkan kepada Sang Maha Kuasa. Tidak hanya itu saja, berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan orang-orang tercinta menjadi hal yang juga ditunggu. Tidak terkecuali seperti apa yang dilakukan oleh penyanyi cantik Nindi Ayunda ini. Jika kebanyakan selebritis menikmati malam pergantian tahun dengan berlibur dan mengunjungi tempat-tempat menarik yang ada di dunia, hal ini berbeda seperti apa yang dilakukan oleh Nindi. Diakui ibu dua orang anak ini tidak berlibur dan berpergian menjadi salah satu agenda rutin yang dilakukan bersama keluarga tercinta saat tahun baru tiba. Biasanya tuh, kita tuh jarang banget New Year itu pergi keluar negeri atau keluar kota. Belum pernah, bahkan bisa dikatakan belum pernah biasanya tuh kumpul di rumah barbekian sama teman-teman. Makanya aku kadang-kadang kalau mau tahun baru tuh, iya jalan yuk. Haa, enggak lah. Belum lagi mbak-mbak yang drama. Ibu, ibu aku tahun baru mau jalan ya ibu. Saya boleh enggak bu tahun baru jalan? Kan yaudah, yaudah pergi gak apa-apa. Yaudah, jadi ibaratnya aku yang gantian kita di rumah deh jalan-jalan. Biasanya suka kayak gitu sih mbak yang jalan-jalan. Jadi aku nanti besok paginya datang, nanya. Jam berapa semalam pulang? Jam dua bu, jam tiga bu. Kemana kamu? Ke Ancol bu. Kayak ini, udah macet banget bu. Biasanya tuh tahun baru tuh momen buat mereka jalan-jalan lah. Nah, jadi aku mengerti aja. Makanya biasanya kita tuh lebih mengalah kita yang di rumah gitu. Bagi Nindi, berkumpul bersama keluarga, kerabat, serta orang-orang tersayang menjadikan lebih bermakna. Tidak hanya itu saja. Biasanya, justru setelah tahun barulah, awal Januari biasanya Nindi dan suami selalu merencanakan liburan bersama. Maklum saja, Januari menjadi bulan yang sangat spesial bagi Nindi dan suami di mana mereka bersama-sama merayakan ulang tahunnya. Iya, sama keluarga, sama temen yang memang stay di Jakarta. Karena beberapa sahabat aku ada yang juga pergi New Year-nya tuh ke luar negeri. Ada juga yang kayak gitu. Kalau aku sih biasanya tuh jarang ke luar negeri pas New Year. Tapi nanti kita jalan itu biasanya, karena aku ulang tahunnya Januari sama-sama suamiku. Nah, biasanya itu kita pergi jalan-jalan tuh Januari. Nah, kebetulan besok kita Januari mau ke Bali. Dan hampir udah tahun kemarin, eh tahun ini aku gak ke Bali. Jadi biasanya kita tuh tiap Januari tuh pasti ke Bali. Jadi, dua tahun sebelumnya kita ke Bali. Tahun ini aku gak, tahun depan insya Allah berangkat. Tahun baru ataupun setiap rayang spesial, tentu saja berbagai hidangan lezat dan menggoda selalu ada. Lantas, bagaimana ya cara Nindi menjaga kesehatan di tahun baru ini? Apakah Nindi juga melakukan diet? Dan adakah menu sehat spesial yang selalu dihidangkannya? Enggak lah. Kalau kayak gitu, momen-momen kayak gitu aku gak, enggak lah. Karena aku kalau diet ya, kalau lagi diet ya aku diet. Kalau lagi gak diet ya makanannya dijaga aja, gak semuanya juga dimakan. Jadi tau lah kapasitasnya gitu loh. Jadi pada saat ini makan gak ya, tadi udah makan deh, gak usah deh gitu. Jadi lebih menahan diri aja sih. Cuma aku lah kalau kadang-kadang tuh pengen banget tuh yang kayak tahun baru tuh jalan. Cuma tuh mikirin macetnya. Aku aja tuh kayak sering banget kayak beberapa kali ngajakin suamiku. Ini udah 6 tahun aku pernikahan tuh. Ya ke Bandung yuk tahun baru. Ah gak mau. Ya gak ada bunuh diri di Bandung macetnya. Cuma aku tuh pengen banget tuh kayak yang di Bandung, even cuma di hotel gitu loh. Cuma dia gak mau gitu. Orang, emang orangnya tuh dirumahan banget gitu loh. Jadi kayak apa-apa tuh sukanya dirumah. Terus kayak, udahlah gak usah pergi. Udahlah suka yang kayak gitu-gitu. Makan-makan, barbecue-an. Gak ada lah. Gak ada makan sehat sih. Ya makan sehat ya paling apa sih? Ya buat. Terus misalnya kayak salad. Yang kayak gitu doang. Tapi kan kita makannya steak, terus udah gitu jagung bakar lah, ini lah, itu lah. Lebih yang kayak gitu-gitu. Ya maksudnya kan itu kan kalau lagi momen tahun baru gitu pengennya kan semua mau dimakan. Apalagi kalau kumpul rame-rame sama temen. Ya pemirsa sangat menarik ya tradisi perayaan malam tahun baru ala Nindi Ayunda ini. Namun berbicara dari segi kesehatan, Nindi salah satu wanita yang begitu menjaga hal tersebut. Lihat saja baru beberapa bulan melahirkan anak keduanya, wanita yang di tahun 2018 akan mencoba bisnis catering ini begitu terlihat lebih ramping. Lantas apa rahasia dari Nindi ya yang kini bobot tubuhnya terlihat lebih ramping? Turun berat badan, aku itu kalau dari waktu hamil anak yang pertama, justru berat badannya lebih cepat turun. Dan aku tuh selalu setelah anak aku udah makan, udah 6 bulan itu aku... Jadi aku tuh pasti 6 bulan di awal aja tuh yang agak bengkak karena aku nyusuin full kan. Pas anaknya udah mulai empasi udah makan tambahan, langsung turun melesat. Dan waktu anak yang pertama aku cuma modalnya Zumba Tok. Jadi aku cuma Zumba setiap hari dan habis itu aku langsung turun berat badannya. Dan itu cuma dalam waktu sebulan apa dua bulan udah balik. Kalau yang sekarang agak lebih lama cuma turun juga, cuma masih sisa sekarang 4 kilo. Kalau yang sekarang aku lebih agak harus usaha karena aku harus diet. Karena ternyata pada saat 5 tahun lalu sama yang sekarang metabolismenya itu kan berbeda ternyata ya. Dan bener kata orang. Jadi pada saat yang pertama kok gampang banget ya. Yang kedua ternyata aku harus effort lebih. Jadi pada saat aku stuck berat badannya kemarin ini. Jadi pada saat itu aku dari 76 atau 75. Terus turun. Turun. Stucknya di 65. Di 65 dua bulan apa? Dua bulanan. Wah aku kaget dong. Aduh kok ini gak turun-turun. Biasanya tuh dalam satu minggu ada turun lah. Satu kilo gitu. Dua minggu ada turun satu kilo. Kok ini gak turun-turun ya. Padahal dari 75 loh. 75 ke 65, 10 kilo tuh cepet banget. Terus pas lagi bulan puasa itu anak aku tuh sekitar 7 bulanan. Aku datang ke dokter. Salah satu dokter. Dokter gizi bukan dokter kurus. Jadi badan aku aja tuh gak disentuh sama dia. Jadi itu cuma di tensi. Dia timbang berat badan. Dia lihat kadar lemak aku. Dia lihat kadar apa segala macem. Terus dia cuma ngomong. Nindi saya bekerja ini pakai angka ya. Kamu telat makan yang satu jam. Kamu rugi satu kilo. Kamu cheating makanan dari yang makanan saya tulis. Kamu rugi tiga hari. Karena berat badan kamu akan stay di situ. Jadi dari pola pikir itu aku langsung. Saya harus kurus. Saya harus kurus. Saya harus kurus. Jadi aku tuh on time. Dan aku tuh sama sekali gak cheating. Aku lagi pergi makan keluar sama suamiku. Suamiku makan enak. Makanan aku dateng nih. Dateng. Yang dateng itu emas. Yang dateng itu. Supir aku atau pembantu yang nganterin. Ini bu. Jadi aku tuh kalau makan tuh harus jam tujuh ya jam tujuh. Jadi misalnya aku lagi ada di mall nih jam enam. Jalan sekarang ya. Saya harus makan jam tujuh. Saya berat badan saya gak turun. Kamu saya marahin semuanya. Jadi itu tuh pakai kertas tuh udah aku print. Jadi jam delapan tuh makan geroti gandung. Jam sepuluh tiga puluh makan apel. Jam satu tuh makan nasi. Nasinya itu makannya tuh digeram-geramin. Enaknya boleh asin. Boleh pedas. Boleh pakai bumbu-bumbu. Mau pakai saus chicken teriyaki. Saus apa semuanya boleh. Ya gak boleh itu. Tidak boleh minyak. Tidak boleh santan. Tidak boleh butter. Yang kayak gitu. Jadi ibaratnya aku masih ketelan. Makanannya tuh masih enak. Kan kita di makanan apa sih yang dicari? Gurihnya kan. Jadi kayak pedasnya asin ya. Bener kan. Jadi kalau masih pedas sama asin. Masih bisa makan ya kenapa enggak. Gitu. Jadi makanannya enak. Dua minggu langsung. Cus turun 5 kilo. Langsung waktu itu 60. Terus habis lebaran aku gak mau diet. Pas lebaran. Dan kebetulan aku juga jalan-jalan waktu itu ke Australia. Di Australia berat badan aku turun jadi 59. Habis itu udah stuck. Terus aku diet lagi ulang. Sekarang udah 55. 55-56. Hmm. Ternyata Nindi kini lebih mengatur pola makannya dengan dibantu oleh dokter gizinya tersebut. Lalu bagaimana dengan olahraga yang dijalankan oleh Nindi? Apakah Nindi juga melakukan olahraga untuk mendukung agar lebih cepat langsing? Kalau sama dokter Joko ini gak boleh. Gak boleh olahraga. Cuma boleh jalan-jalan santai. Kalau mau kayak treadmill jalan aja. Jadi gak boleh yang workout banget gitu. Aku juga gak ngerti kenapa. Cuma yang pasti kalau menurut aku mungkin kan kita kalau workout banget pasti kan lapar. Terus otot kita jadi mengembang apa segala macem yang kayak gitu. Dan aku pun juga dari dulu selalu olahraganya cuma Zumba. Aku gak mau nge-gym. Aku gak mau ngapa-ngapain pasti cuma maunya Zumba. Karena bagi aku Zumba itu fun. Dan aku gerakannya itu kardio. Jadi pada saat itu semuanya kebakar kan. Jadi gak otot yang dibangun. Tak pernah ku bayangkan Bila kehilangan dirimu Pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini Salam Secret akan kembali. Dan tentu saja dengan informasi menarik lainnya. Kira-kira rahasia apalagi yang akan dibeberkan oleh Nindi Ayunda. So stay tune. Kira-kira rahasia apalagi yang akan dibeberkan oleh Nindi Ayunda. Untuk banan kli. Kira-kira rahasia apalagi. Kira-kira rahasia apalagi yang akan dibeberkan oleh Nindi Ayunda. Pemirsa terima kasih masih bersama kali ini dalam Salam Secret Spatial Tahun Baru. Well setelah tadi kita sudah mengetahui tradisi tahun baru dan rahasia Nindi dalam menurunkan berat badannya. Rasanya sangat sayang jika kita tidak mengetahui rahasia cantik Laida dari penyanyi yang satu ini. Mengawali karir sebagai penyanyi dan hingga kini mampu menjaga eksistensinya tentu saja. Membuat istri dari Askara Parasadi Harsono ini begitu konsisten menjadi kecantikan wajah dan menjaganya. Tubuh dan kulitnya penampilan sebagai publik figur pun tentu saja yang menjadi sorotan publik. Untuk itulah Nindi begitu konsisten dalam menjaga penampilan tersebut. Berbagai perawatan modern dan tradisional memang menjadi pilihan Nindi. Baginya kedua treatment tersebut memberikan manfaat masing-masing untuk kecantikannya. Lantas perawatan apa saja yang dilakukan oleh Nindi ya. Kalau wajah sih iya ya aku punya dokter kulit sendiri. Terus kalau misalnya estetika aku juga tanam benang yang kayak gitu. Jadi aku kalau misalnya Nindi tirusan ya aku tanam benang. Tapi itu udah lama aku lakuin. Jadi udah lama banget. Jadi misalnya karena aku kan selalu makan dan tidur sebelah kiri. Jadi rahang aku lebih besar sebelah kiri. Dan aku orang Padang jadi ada rahang kan. Jadi apa sih yang bisa menolong jadi ototnya itu bikin lemes. Karena mungkin sering ngunyah sebelah kiri jadi akan lebih besar sebelah kiri. Jadi sekarang udah jauh lebih hampir simetris lah. Kalau tradisional aku pasti selalu luluran di rumah. Dan itu hampir kayak sebulan sekali lah. Sebulan sekali lulur. Itu kan lulur ini tuh udah yang megang Mimi Kade, Ashanti. Udah ibaratnya tuh udah langganan kita. Tidak hanya soal menjaga kecantikan saja. Untuk urusan perubahan penampilan terutama fashion. Nindi memang jagonya. Simple dan elegan selalu menjadi ciri dari wanita berusia 28 tahun ini. Tidak hanya itu saja. Wanita yang sejak awal karirnya memiliki fashion stylist sendiri. Untuk urusan penunjang penampilan seperti tas dan sepatu branded. Selalu menghiasi dalam setiap penampilannya di depan publik. Kalau penampilan yang pasti berubah lah. Berubah banget. Karena kan ya itu tadi aku bilang. Tadinya dulu remaja. Terus sekarang udah. Mungkin sekarang lebih girly. Lebih chic. Lebih mami. Lebih apa ya. Cuma kalau aku. Orangnya kan suka berubah-rubah. Aku orangnya suka berpakaian itu. Gak mau monoton. Jadi misalnya. Lagi pengen pake apa. Lagi pengen ini. Lagi pengen gitu. Jadi. Gak bisa tuh aku nentuin sesuatu tuh yang. Udah pasti Nindi tuh hobinya pake bajunya begini aja. Enggak. Tapi ada baju-baju yang kayak. Ini Nindi banget. Kayak waktu itu. Ola. Si mami tuh beli baju. Terus tiba-tiba asistennya ngomong. Ini mah mba Nindi banget. Aku pikir mba Nindi. Jadi. Terus pas mami ketemu aku. Ini mah bajunya mestinya buat gue. Aku bilang gitu. Iya kemarin Yuni juga bilang. Ini mah bajunya mba Nindi banget. Jadi. Ada beberapa item-item yang. Beberapa temen-temen aku tuh juga udah sadar. Kalo itu Nindi banget gitu. Jadi. Aku susah lah menjelaskannya gimana ya. Jadi intinya tuh. Ehm. Orang-orang yang dekat sama aku. Itu udah pasti tau kalo itu Nindi banget. Dan aku orangnya gak nge jeans ya. Gak suka. Aku tuh. Paling jarang punya jeans. Paling cuma jeans itu koleksinya beberapa. Karena. Aku suka kayak males risih gitu loh. Iya. Iya. Gak ada gini loh. Aku kan. Aku tuh punya fashion stylist pribadi. Jadi pada saat. Pada saat. Kita kalo punya fashion stylist itu. Kita tuh harus kayak pacaran. Jadi. Dia harus tau siapa aku. Dan aku juga harus tau. Kira-kira dia bisa gak ya. Membuat aku itu out of the box. Membuat diri aku senyaman mungkin. Jadi. Sedangkan aku tuh udah berganti-ganti fashion stylist. Yang aku pake. Dari semenjak aku terjun di dunia hiburan. Nah. Eric itu adalah sahabat aku sendiri. Yang awalnya Eric itu. Dia bekerja di salah satu TV. Ehm. Jadi fashion stylist. Di salah satu TV. Terus pada saat aku udah lahiran. Anak aku yang pertama Abi. Aku bilang Eric. Aku mau balik lagi deh. Aku bilang gitu. Bantu dong. Gitu. Nah Eric dari situlah akhirnya. Udah lu keluar aja deh. Lu bantu gue. Aku bilang gitu. Nah dari situlah kita bekerja sama bareng. Sampai akhirnya aku seneng banget. Eric udah bisa sebesar ini sekarang. Gitu loh. Dan ibaratnya. Udah banyak yang kenal dia. Udah banyak yang pake dia. Temen-temen aku semuanya. Jadi. Aku ngeliat. Apa ya. Dinamika kita itu pun juga berjalan. Gitu. Jadi kayak. Eric tau apa yang aku mau. Eric tau harus berbuat. Gimana caranya supaya aku itu. Bisa. Tampil dengan diri aku sendiri. Gitu loh. Kalo misalnya. Kalo misalnya sepatu. Aku sih sebenernya. Apa aja yang penting. Modelnya aku suka. Dan. Ada. Kayak. Orang bilang tuh. Sepatunya harus branded. Apa segala macem gitu. Itu memang. Kadang-kadang. Kalo sepatu yang branded itu. Dipakenya memang enak. Dan dia tuh. Modelnya juga. Juga lucu gitu. Gitu. Cuma ada beberapa yang kayak. Misalnya. Aduh aku lagi butuh sepatu ini deh. Tapi cuma buat sekali pake. Ya aku beli aja. Yang biasa-biasa aja. Gitu. Gak. Yang harus kayak ngeluarin. Di dompet tuh yang. Berat gitu. Rasanya gitu. Enggak. Jadi aku tuh kalo. Kalo aku mengkoleksi sesuatu tuh. Ya memang yang aku suka. Gitu. Cuma kalo tas. Terus. Memang aku seneng. Dan ibaratnya tas sama sepatu itu. Udah kayak. Dua hal yang. Yang bagi aku tuh. Kayak. Menyatu gitu loh. Jadi kalo misalnya. Kadang pake baju sesimple apapun. Tiba-tiba kalo pake. Sepatunya itu udah. Cuma stiletto. Tapi stiletto nya tuh cantik. Itu udah pasti bagus gitu. Jadi. Kalo baju aku tuh. Gak pernah yang memaksakan. Untuk harus beli baju yang mahal. Yang puluhan juta. Enggak. Karena bagi aku kalo baju tuh. Dipake. Kalo modelnya lucu dan nyaman. Udah seru aja. Cuma kalo tas sama sepatu itu. Memang agak. Memang agak harus dipikirkan. Menguras dompet. Dan harus. Apa ya. Ya harus pintar-pintar tabungnya. Dan aku pun juga tidak pernah memaksakan. Untuk. Harus membeli setiap bulan. Enggak. Kalo lagi ada rezekinya. Kalo lagi ada momennya. Dan ibaratnya. Lagi pergi jalan. Terus. Udah gitu. Ada uangnya. Kenapa engga. Tapi kalo engga ada tuh yang tiap. Dalam sebulan harus beli berapa. Enggak pernah kayak gitu. Ya Pak Mirsa. Perubahan dilakukan oleh Nindi. Memang cukup signifikan ya. Dari tahun ke tahun. Lantas. Bagaimana untuk urusan rambut. Apakah Nindi juga melakukan hal ekstrim. Pada rambutnya tersebut. Sebenarnya kalo rambut agak konvensional sih. Karena aku tuh tadinya itu. Terlalu mengikuti tren untuk rambut ya. Jaman aku sekolah. Aku itu. Smoothing. Rebonding. Gritting digital. Extension. Dan akhirnya aku merasakan dampak buruknya. Akhirnya rambut aku rontok. Apa segala macam. Sampai tipis. Terus tadi rambut aku tuh tebel. Sepanjang segini. Dan. Tebel banget. Karena aku saking sebelnya terlalu tebel. Aku smoothing. Biar lurus gitu loh. Karena aku capek ngeblow 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 gitu. Terus akhirnya makanya aku. Pada saat sekarang punya anak perempuan. Udah deh. Kamu deh. Gak boleh dia apa-apain. Nanti rambutnya harus nurut sama ibu. Jadi aku tuh kalo rambut. Aku agak konvensional sih. Aku gak mau dia apa-apain. Dan warnanya harus tonenya tuh. Gak gelap. Atau mau bergendi boleh. Tapi bergendinya bukan yang merah. Tapi yang lebih gelap. Yang kayak ungu-ungu gitu. Ya. Bagaimana? Cukup menarik ya. Rahasia kecantikan dan perubahan penampilan Nindi Ayoda. Dari tahun ke tahun. Setelah ini. Nindi Ayoda melakukan perawatan gigi finirnya. Jelang tahun baru 2018. Kira-kira perawatan apa yang dilakukan? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Salam Secret Special Tahun Baru. Segera kembali. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya pemirsa, tentu saja untuk menunjang penampilannya dan kecantikannya Giginya saat ini untuk di tahun baru, Nindi pun melakukan perawatan Ke salah satu klinik gigi ternama yang berada di Gandaria, Jakarta Selatan Perawatan scaling pada giginya yang telah divinir memang menjadi perawatan rutin yang dilakukan penyanyi asal Sumatera Barat ini Seperti apa keseruan Nindi saat akan melakukan perawatan gigi vinernya tersebut? Well pemirsa, yuk kita ikuti kegiatan Nindi Ayunda ini Halo pemirsa, sebentar lagi kan mau tahun baru nih Aku baru sampai klinik dokter Divya, aku mau basin gigi, kontrol gigi Jadi siapa tahu ada yang pecah atau yang rusak supaya giginya bagus buat tahun baru Yuk ikutin kita ketemu dokter Divya Halo dokter Lihat dokternya cucu ya fashion, dia soalnya tahu mau ketemu sama pasiennya jadi dia cucu I like pokoknya dokter Divya so stylish, kudu ya dong, kalau nggak dibully ya dong Kudu pokoknya kalau harus tetap stylish walaupun Tapi kalau pasiennya begini begini, gimana dong Tapi kan begini begini ya Sekarang mau scaling ya dok Cek vinernya Kan mau tahun baru Iya dong, biar sama cucu ya tahun baru ya Dokter kemana tahun baru? Ini dokter banyak planningnya tahun baru Ini nih yang selalu pergi, ini mana nih ya Kan dokter yang tahun baru selalu pergi Oke Nanti ya kita periksa dulu ya Hai pemirsa, sekarang habis ini udah selesai kontrol vinernya Habis dibersihin ya dok, dibersihin Karena aku tuh kadang-kadang sikit giginya suka salah-salah Nah, jadi kalau kita pakai viner itu kita sikat giginya harus turun ke bawah Jadi misalnya kalau gigi atas kita ikutin dorong ke bawah jadi gusinya nutup ya dok Jadi nggak ada yang kebuka Kalau yang bagian bawah kita dari bawah ke atas gitu gerakannya Jadi nggak kayak gigi biasa yang krek 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 Nggak gitu, jadi gini Jadi lebih cantik tapi harus ditekan gitu Jadi sekarang sudah bersih Beda banget, sama kayak orang kalau menipedi Ketikulanya hilang, kalau gigi udah dibersihin ketemu kontrol sama dokter Gigi rasanya ringan Tapi itu bener banget Jadi kayak sisa-sisa makanan Kan kadang-kadang, kan kalau dokter kan pakai dental floss-nya tuh kan udah canggih banget ya Kalau aku kan kadang-kadang masih suka takut kayak Jadi kayak nggak berani kalau sama dokter tuh pasti krek langsung turun lagi Jadi lebih bersih Bener Ya Pak Mirsa, setelah selesai perawatan Dan Nindi pun merasakannya begitu perbedaan pada gigi finirnya tersebut Lantas apakah Nindi termasuk salah satu aktris yang rajin mengontrol giginya ya? Dan seharusnya seberapa penting sih melakukan perawatan pada giginya yang sudah dilakukan finir? Dari finir ini cuma buat kontrol Kita lihat dari kondisi gigi finirnya Apa ada masalah apa nggak gitu Nah kalau kita lihat kadang-kadang ada yang gusinya sedikit keangkat Itu berarti kita tahu berarti sikat giginya nggak benar Ada misalnya gusinya berdarah Pasti ada plak di situ yang mereka pas waktu penyikatan tidak bersih Nah dengan kontrol ini kita tahu Karena kalau nanti dibiarin lama-lama bisa jadi radang gusi gitu Kalau ada plak yang lama tersimpan Radang gusi itu yang kayak bangka, berdarah Jadi tiba-tiba nggak lagi ngapa-ngapain, ih gusinya berdarah Aku pernah ngalamin itu karena waktu itu lagi hamil juga Rajin kawan Nindi, Maya Termasuk rajin kalau kontrol Termasuk rajin Karena bawah Ya karena kan aku takut kan Jadi aku takut kalau misalnya salah-salah Jadi lebih baik tanya sama dokter Devia langsung Apalagi Wak lebih bawelnya itu pada saat waktu hamil Karena kan Dok ini gimana kok berdarah kok bengkak Gini jadi lebih Lebih sistem Kalau memang kalau orang hamil Kan biasanya kan ada perubahan hormon Nah itu yang bikin Dia gampang mudah berdarah Dan juga biasanya ada radang-radang pada gusinya Karena pada orang hamil Biasanya kan dia ada yang mual, ada yang muntah Mereka menjaga kebersihan mulutnya rada berkurang gitu Karena ada rasa mual itu Itu yang menyebabkan kenapa pada orang hamil lebih cenderung Gusinya sedikit mudah berdarah gitu Ya pemirsa bagaimana? Cukup menarik ya kegiatan Nindi Ayunda Dalam melakukan kontrol rutin untuk giginya tersebut Nah bagi pemirsa yang juga ingin melakukan finir Sebaiknya pilihkan dokter gigi yang memang memiliki pengalaman di bidangnya Dan tentu saja berkompeten Agar hasil finir yang kita inginkan pada gigi kita Bisa mendapatkan hasil yang sempurna Dan setelah selesai melakukan kontrol pada giginya tersebut Indy pun pamit untuk undur diri Sip pemirsa Jadi buat yang mau tahun baru jangan lupa Buat tetap kontrol giginya Daripada bersihin rumah tapi giginya dikontrol Mendingan dari kontrol gigi dulu baru kita persiapan buat tahun baru Ya pemirsa semoga informasi tadi bermanfaat untuk anda ya Dan sampai jumpa di program Salo Secret selanjutnya Tentunya dengan rahasia informasi kesehatan Dan perubahan yang dilakukan pada selebritis lainnya Dan tentu saja selamat tahun baru 2018 Semoga di tahun ini semua harapan dan doa kita tercapai Amin See you and bye 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 sub indo by broth3rmax